Beralik informasi selanjutnya pemirsa adalah memperingati hari ulang tahun RI ke-79 di bulan Agustus 2024. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Kordata Palkuda, menggelar semarak bulan Agustus dengan beragam lomba antaranggota. Selain memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, insan jurnalis televisi ini juga memperingati hari ulang tahunnya yang ke-26 dengan tema jurnalisme positif memperkuat kemerdekaan pers di era AI. Beginilah suasana malam puncak Semarak Agustusan dalam memperingati hari ulang tahun RI ke-79 dan hari ulang tahun IGTI ke-26 di halaman kantor Sekretariat IGTI Kordata Palkuda, Jalan Dewis Artika, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates Jombar, Minggu Malam. Giat ini dihadiri langsung oleh sejumlah tamu undangan, komisioner KPU, komisioner bawaslu, dan puluhan anggota IGTI Tapal Kuda. Serta dibuka langsung dengan proses pemotongan tumpeng oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombar, Bobby Arisandi. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi sebagai insan pers, IGTI Kordata Palkuda selalu menyajikan berita teraktual, independen, serta edukasi terhadap masyarakat Kabupaten Jombar. Terlebih dalam pemberitaan menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dan berharap untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Jombar, lalu memberikan kita yang aktual, independen, dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya menghadapi saat lagi di daerah Kabupaten Jombar akan menghadapi pesta demokrasi yang terakhir. Semoga kita bersama-sama bisa menciptakan situasi yang kondusif, dan untuk kemerintah teman-teman warga Kabupaten Jombar semuanya. Sebelumnya, IGTI Kordata Palkuda telah menggelar rangkaian lomba sejak hari Sabtu, yakni mulai dari lomba PlayStation Sepak Bola yang diikuti 16 peserta antar stasiun televisi. Selain itu juga terdapat lomba tenis meja yang berlangsung sengit oleh 15 peserta anggota IGTI Kordata Palkuda. Namun yang tak kalah meriahnya, ialah lomba olah vokal atau bernyanyi oleh setiap peserta. Selain menjadi unjuk kebolehan suara setiap peserta, lomba ini menjadi hiburan tersendiri bagi penonton. Tommy Iskandar, ketua IGTI Kordata Palkuda menyebut, pada mementum semara kemerdekaan ini menjadi ajang tali silaturahmi sesama anggota dalam memeriakan hari ulang tahun IGTI ke-26. puncak kegiatan kita dalam rangka memperkati hari ulang tahun kemerdekaan, jika momennya memang hampir bersamaan dengan hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi, IGTI, tahun ini berulang tahun yang berlangsung. Tujuan yang berlangsung menyemarakan dua mementum tersebut, dan yang kedua, meski kita pilih sederhana, yang penting kita antara satu dan teman yang lain yang lebih besar di lupa intens, semakin dekat dalam hal istirahat rahmi, kemudian dalam berkoordinasi. Intinya ini bukan untuk lomba menang-menangan, kita lebih menghibur diri, menghibur sesama, teman, dan memang sederhana sih tapi ya kelihatannya Alhamdulillah tadi berkumpul selalu lancar. Sementara itu ya berharap, dengan mementum semara kemerdekaan dan hari ulang tahun IGTI dapat mengguyupkan anggota, serta mampu menjadi insan jurnalisme positif dalam memperkuat kemerdekaan pers di era AI. Imam Hamdani, FTV Jumber, melaporkan.